Sementara itu lini depan Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 dipastikan aman. Setelah satu pemain andalan pasukan Garuda, Rafael Stryk, dipastikan bisa berlagak di ajang itu. Namun kita butuh pemain yang bagus, punya naluri mencetak gol yang sangat baik seperti oleh Romene ini. Sehingga saya kira pantas banyak juga netizen yang mengusulkan, Bung ini pemain bagus, cobalah diusulkan ke STJ. Saya pikir tidak perlu diusulkan, STJ sudah tahu. Sudah banyak masukan-masukan terhadap dia. Untuk pemain-pemain mana yang akan dikandangkan STJ sedang mencari pemain-pemain depan. Itu yang menjadi masalah. Dia meninggalkan pemain belakang, tapi sekarang ke depan. Dan juga termasuk di tengah. Semoga kita mendapatkan kabar yang bagus. Dan akhirnya STJ bisa mengambil atau mengundang pemain ini datang ke Indonesia untuk bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI. Tergantung sekarang. Lagi-lagi saya harus mengatakan di sini, minat dari STJ. Karena kurunan ada kebarnya STJ katanya akan ke Eropa. Akan ke negara untuk melihat pemain-pemain keturunan kita. Untuk diambil. Silakan saja kalau memang itu ada rencana ke sana. Tinggal bicara dengan federasi, dia akan berjalan. Tapi kalau di Genjot itu saya bilang, kalau di Genjot lagi ya pasti. Bisa lah dia bermain di Juni. Untuk tim nasional kita. Sehingga kita banyak opsi bagi STJ untuk di garis depan. Dan memang sih, untuk saat ini PSSI begitu gencar ya, menaturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia. Jadi terkesan bahwa pemain-pemain yang bermain di Liga Domestik tidak akan mendapatkan peluang. Tapi itu adalah sebuah pemikiran yang negatif. Dan tentunya keliru. Karena di Piala Asia lalu juga, Shin Taeyong selalu memberikan peluang kepada pemain-pemain yang bermain di Liga Domestik. Cuma bawasannya ketika memang mereka sulit untuk perform, bukan artinya tidak bisa perform. Sulit untuk perform, tentu harus ada perubahan yang perlu dilakukan. Maka itu di Piala Asia lalu, kita bisa melihat permainan dari Indonesia itu begitu baik dalam urusan melakukan passing di antara satu sama lainnya karena hadirnya atau bermainnya pemain-pemain diaspora Indonesia. Ada nggak sih pemain sayap dari Indonesia yang bisa melakukan pergerakan cutting inside, shooting langsung, mencetak goal, create chances yang banyak? Belum ada. Kalau bagi saya di Piala Asia lalu, yang mainnya itu benar-benar bagus adalah Jakob Sayuri. Luar biasa pemain ini. Nah, kan Shin Taeyong memberikan kesempatan juga kepada pemain yang berasal atau yang bermain di Liga Domestik. Dia kasih juga kesempatan. Jadi, ya tolonglah teman-teman juga jangan membuat narasi-narasi yang negatif untuk memecah belah para supporter. Nggak perlu juga. Karena saya yakin sebagian besar dari teman-teman yang merupakan pemain ke-12 dari Timnas Indonesia dan yang juga merupakan pecinta dari Timnas Indonesia juga paham bahwa setiap pemain yang bermain bagi Timnas Indonesia itu adalah pemain yang penting dan pemain yang menjadi bagian yang vital bagi Timnas Indonesia. Tapi, harus juga perform. Nah, Jakob Sayuri ini kan pemain yang bagus. Maka itu Shin Taeyong memberikan dia kepercayaan. Tapi pemain-pemain lain kan kita melihat performanya masih up and down. jangan banding-bandingkan lagi atau stop banding-bandingkan naturalisasi dan lokal. Ya, itu bagus menurut saya sih. Walaupun sebetulnya ya itu lebih ke bagus diberikan kepada Shin Taeyong. Karena dia pertama kali juga bilang bukan pertama kali bilang dia bilang pemain lokal punya kelemahan mental yang nutupi itu naturalisasi yang membuat Timnas Indonesia lebih menakutkan itu menaturalisasi. Jadi, sebetulnya yang menggede-gede kan memperbandingkan naturalisasi dan lokal juga Shin Taeyong. Shin Taeyong juga. Saya coba meruapik pemikiran mereka bahwa prestasi itu nggak harus trophy. Keluarlah statement saya yang jadi viral yaitu piala FF itu piala Ciki. Level kita Asia dihajar dengan orang lain. Nah, beruntung terakhir berapa bulan yang lalu ada Jebret Media Award. Saya menang sebagai komentator terfavorit. Indra Sabri menang. Di panggung Indra Sabri mengatakan Coach Justin benar. Level kita itu Asia bukan AFF. Orang yang membenci saya kalau melihat potongan di TikTok diem semua. Karena akhirnya pelatih yang menang AFF mengatakan sendiri bahwa level kita itu Asia bukan AFF. Terus, buat apa AFF? AFF itu ya buat jam terbang. Kalau orang bilang kan banyak netizen mengatakan ya, kalau nggak bisa juara AFF gimana mau menang di piala Asia. Tak yang lempar lagi Singapura 4 kali menang AFF nggak pernah menang main di piala Asia. Jadi bukan jadi parameter. Nah, pada saat kita mindset kita tempatkan di level Asia. Oke? Di level Asia di segala umur. Kita akan lebih lepas kalau main di AFC game dan lain-lain. Juara SEA game saya nggak heran. Karena mindset ini sudah ditanam bukan karena pelatihnya atau apa karena mindsetnya oh ini sih game level kita Asia lho. Oke? Pada saat kita masuk Asia untuk saya value-nya lebih besar lebih daripada 10 kali 10 piala FF. Sinta Eyong mengaku cocok oleh Romeni resmi di bidik PSSI cetak 11 gol di Liga Belanda tahun 2022 sampai tahun 2023 oleh Romeni jadi penyerang timnas Indonesia dalam waktu dekat. Akun Instagram yang biasa membahas pemain keturunan dan timnas Indonesia adfootball.indonesia membagikan profil penyerang F.C. Utreh oleh Romeni Oleh Romeni yang kini berusia 23 tahun disebut memiliki darah Indonesia dari sang ibu Lebih tepatnya nenek oleh Romeni menumpang lahir di Indonesia layaknya nenek calon kiper timnas Indonesia Maarten Paes Romeni lahir di Belanda mempunyai darah Indonesia dari sisi ibunya Neneknya lahir di Medan Sumatera Utara tulis akun adfootball.indonesia Jika PSSI dan Sintae Yong sudah terinfos soal Oleh Romeni yang memiliki darah Indonesia diprediksi mereka akan melakukan pendekatan kepada sang pemain Sebab Oleh Romeni bukanlah penyerang kacangan Musim lalu Oleh Romeni membela klub kasta tertinggi Liga Belanda juga yakni FCMN Ia total tampil 33 kali dan mengemas 11 gol Mencetak 2 digit gol di kompetisi se-elite eredisi tentu tidak mudah Sayangnya gol-gol dari Oleh Romeni belum cukup menyelamatkan FCMN dari jeratan degradasi Setelah finish di posisi 16 dari 18 tim FCMN kalah agregat 4-1 dari mantan klub Ilyas Alhaf Almeri City di final playoff degradasi Berhubung memiliki rekam jejak apik Oleh Romeni langsung diboyong FC Utre pada musim panas 2023 musim ini Oleh Romeni telah mengemas 1 gol dari 12 penampilan Liga Belanda tahun 2023 sampai tahun 2024 Jumlah gol Oleh Romeni diprediksi bakal terus bertambah mengingat musim masih panjang Jika berhasil mendapatkan Oleh Romeni otomatis lini depan Timnas Indonesia bakal semakin berbahaya Ditambah lagi pada Maret tahun 2024 Timnas Indonesia kemungkinan sudah bisa diperkuat penyerang Fortuna Sitar Ragnar Orat Mangun Berita selanjutnya Legenda Belanda ini dukung penuh program naturalisasi Timnas Indonesia Saya yakin sepak bola Indonesia akan maju Legenda Belanda yang juga merupakan kapten di Piala Dunia 2010 Giovanni Van Bronghos mendukung penuh program naturalisasi yang dilakukan Timnas Indonesia Dalam beberapa waktu terakhir PSSI sedang gencar melakukan pembenahan dan salah satu programnya ialah naturalisasi pemain keturunan di Eropa untuk Timnas Indonesia Pemain naturalisasi itu diharapkan bisa mendongkrak prestasi Timnas Indonesia di level internasional dan kini progres mereka dinilai cukup positif Total ada enam pemain yang berkarir di Eropa dan telah dilakukan proses naturalisasi seperti Sandy Wals Jordi Ahmad Ivar Jenner Rafael Struik Sain Patinama serta Justin Hoopner Ketua Umum PSSI Eric Thohir juga pernah menyatakan bahwa dirinya masih menunggu proses naturalisasi lima pemain keturunan lainnya untuk memperkuat Timnas Indonesia Empat di antara pemain keturunan Indonesia ini juga bermain di kompetisi Eropa seperti Jay Izes Tom Haye Ragnar Orat Mangun dan Nathan Chuaon sementara satu lainnya berkarir di MLS yakni Maarten Paes Kami masih menunggu juga Tom Haye dia gelandang bertahan dan sepertinya juga ingin dinaturalisasi sama Maarten Paes keeper utama FC Dallas di MLS Kita tunggulah kita lihat kata Eric Thohir di Instagramnya pada Sabtu tanggal 16 Desember tahun 2023 Meski demikian program naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia mendapat sejumlah tanggapan dari berbagai pihak tidak terkecuali dari negeri Belanda Salah satu pihak yang memberi tanggapan atas program naturalisasi Timnas Indonesia adalah legenda sepak bola Belanda yang juga punya darah keturunan Maluku Giovanni Van Bronghos Mantan Punggawa Barcelona yang menjadi kapten bagi Belanda di Piala Dunia 2010 itu memprediksi bahwa program naturalisasi Timnas Indonesia akan maju dan memberikan dampak positif di masa depan Namun menurutnya masyarakat Indonesia harus bersabar pasalnya hal tersebut tidak bisa didapatkan dalam jangka waktu yang cepat 10 hingga 20 tahun ke depan saya yakin sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik kata Van Bronghos dikutip dari kanal YouTube GL News Giovanni Van Bronghos merupakan salah satu punggawa timnas Belanda sekaligus menjabat sebagai kapten yang sukses membawa timnya menjadi runner-up Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan Mantan pelati Glasgow Rangers itu mempunyai darah Indonesia dari ibunya yang bernama Francine Sapulete dan berasal dari daerah Saparua Timur Maluku Tengah Berita selanjutnya Pemain Vietnam anggap sepele pemain naturalisasi Indonesia Gelandang timnas Vietnam Muyen Hoangduk memberikan pendapat soal keberadaan pemain-pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia Pemain dari tim De Cong Vietel itu merasa pemain-pemain naturalisasi yang memperkuat sebuah negara tidak memiliki kekuatan signifikan Faktanya menurut saya pemain-pemain naturalisasi ini tidak menakutkan ucap Hoangduk dirilis dari Bonda Mereka pemain naturalisasi datang dari Eropa Afrika atau Amerika Tetapi mereka mungkin tidak memiliki kualitas terampil tangguh dan komprehensif seperti pemain-pemain bagus dari benua tersebut kata Hoangduk Khusus untuk pemain naturalisasi Indonesia Hoangduk pun memiliki penilaian tersendiri meski tak ikut berlaga di Piala Asia 2023-2024 karena cedera engkel Menurutnya Vietnam bisa membalas kekalahan di Qatar ketika bertemu skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung 21 dan tanggal 26 Maret Pemain naturalisasi Indonesia bermain keras namun mereka juga menunjukkan keterbatasan tertentu Jika timnas Vietnam bisa memanfaatkan celah tersebut dengan baik hasil bagus pasti bisa kita raih saat berhadapan kembali dengan timnas Indonesia di fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Papar Hoangduk Terima kasih atas Terima kasih.